Pemirsa Sat Narkoba Polres Asahan berhasil meringkus komplotan narkoba jaringan wilayah Sumut berikut 1 kg sabu. Satu dari tiga pelaku merupakan DPO kasus pembunuhan berencana terhadap seorang wanita yang jasadnya dibuang di jurang di Asahan. Tiga tersangka FL, FAR, dan MN warga Labuhan Batu hanya tertunduk malu saat digelandang petugas ke halaman Mapolres Asahan. Ketiganya merupakan jaringan narkoba kelas kakap di wilayah Sumatera Utara berhasil dibekuk sab narkoba Polres Asahan. Kapolres Asahan AKBP Putu Yuda Prawira mengatakan penangkapan ketiga tersangka merupakan target operasi petugas atas laporan warga. Polisi yang menyamar menjadi pembeli langsung meringkus tersangka dan mengamankan 1 kg sabu dengan kemasan teh hijau. Satu dari tiga tersangka merupakan DPO kasus pembunuhan berencana terhadap seorang wanita yang jasadnya dibuang di pinggir jurang 2021 lalu. Dari masyarakat akan adanya transaksi larkotika jenis sabu di perbatasan kompeten Asahan dan labural. Jadi menyikapi informasi tersebut kemudian personil kita melakukan undercover buy. Dari undercover buy inilah kita tangkap yang pertama tersangka FL. Kemudian dari FL ini kita kembangkan ke rantau perapat akhirnya tertangkaplah tersangka inisial par. Dari mana di dalam rumah tersangka par ini berhasil kita sita narkotika jenis sabu seberat 1 kg. Polisi terus mengembangkan kasus kepemilikan sabu. Atas perbuatannya kini ketiga tersangka terancam hukuman seumur hidup atau mati. Dari Asahan, Ulil Amri, AINews, melaporkan.